Intro Akses Jalan Lembang Saloso, terus dibangun DNN TV, Toraja Utara Pembangunan infrastruktur di wilayah Toraja Utara, terus berjalan Pembangunan selain dilakukan langsung Pemkap Toraja Utara Juga dilakukan di tingkat lembang atau desa, khususnya pembangunan jalan Pembangunan jalan, salah satunya seperti yang dilakukan di Lembang Saloso, kecamatan Rantepao Jalan usaha tani yang berada di Lembang, yang sebelumnya kondisinya rusak parah Dibangun dengan memanfaatkan dana desa Pembangunan ruas jalan usaha tani ini cukup penting Mengingat jalan ini merupakan akses perekonomian, dan pertanian warga sekitar Kepala Lembang Saloso, Andung Tikus Sulegori, menyampaikan Dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa Dalam bidang pertanian, tentunya harus ada faktor penunjang yang memadai Salah satunya, pembangunan akses jalan yang dapat menyentuh langsung ke lahan pertanian Sehingga memudahkan para petani, dalam mengakomodasi hasil pertanian Maka biaya transportasi lebih ringan Setelah saya terpilih jadi Kepala Lembang di Lembang Saloso ini Saya, begitu setelah saya dilantik, saya langsung bikin program Jadi program itu kita sudah buat, kita lakukan Seperti jalan ini dari Pak Tampak, Pak Bapak Bapak Bapak, Lembang Saloso Setelah saya terpilih jadi Kepala Lembang, saya rubah status jalannya Tadinya jalan desa, saya rubah jadi jalan kabupaten Sampai sekarang puji Tuhan, mulai dari Kalamindan Dusun Kalamindan, Lembang Saloso, sudah di asal Tahap 1 sampai di Buntumariri Sekarang sudah sampai di Buntumariri, Pengaspalan Sekarang keluar tahap 2 untuk Pengaspalan Dari Buntumariri, kembus ke Bak 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 Bak, Lembang Saloso Jadi inilah hasil yang saya kerjakan selama ini Kita sudah bisa merasakan pembuatan jalannya Jadi setelah saya masuk, saya langsung lebarkan jalan Saya lean clearing dengan alat ekskavator saya sendiri Jadi itulah, sekarang sudah masyarakat sudah boleh nikmati hasil perjuangan saya Kerja saya selama terpilih dari Kepala Lembang mulai tahun 2020 sampai saat ini Itu Pak, kenapa di Lembang Saloso ini ada beberapa kegiatan keterampilan masyarakat di sini Khususnya di lesung batu dan cobek batu Banyak yang bisa dihasilkan setelah terbuka jalan ini Jadi sudah tidak terlalu sulit buat masyarakat yang produksi kerajinan yang ada di Lembang Saloso ini Khususnya dengan batu-batu lesung, cobek-cobek dengan segala yang ada di Lembang Saloso ini Satunya yang mendapat air bersih dari provinsi di Sulawesi Selatan tahun 2022 Saya yang mendapatkan satu-satunya di Sulawesi Selatan dapat pansimas dari dengan anggaran 600 juta lebih-lebih Jadi itu, terus beberapa dana desa yang kita fungsikan ke setiap dusun mengenai air bersih Jadi kalau air bersih di Lembang Saloso sudah cukup memadai dan sangat-sangat masyarakat puas Khususnya Lembang Saloso, masyarakat Saloso Kami ingin menjadikan Lembang ini jadi tujuan wisata ke depannya Mudah-mudahan, karena di sini beberapa tempat yang bisa dijadikan objek wisata Tujuan wisata pada turis maupun tamu lokal Pada dasarnya, sebagian jalan tersebut awalnya sempit dan buntu Akan tetapi berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan bersama Kini jalan tersebut dibuka dan diperlebar sedikit Dan kini jalan untuk menuju ke pertanian tersebut Dibangun rabat beton sesuai dengan desain gambar dan rencana anggaran biayanya Lebih lanjut dijelaskan Andung, pembangunan jalan Kalamindan Hingga buntu Mariri sudah di asfal tahap 1 Dari buntu Mariri sampai baba-baba masuk tahap 2 Sementara kami kerjakan tanpa adanya rintangan Ataupun permasalahan saat pengerjaannya Karena sebelumnya, kami telah melaksanakan musyawarah bersama Dengan masyarakat terutama masyarakat yang ada di sekitar Pembangunan jalan juga telah dirubah statusnya Dari jalan desa menjadi jalan kabupaten Kepala Lembang juga memaparkan Bahwa proses pengerjaannya Melibatkan masyarakat Lembang setempat Andung Tiku menambahkan Tahun ini melalui dana desa Ada kegiatan pembangunan turap Dan pelebaran jalan di Dusun Aya Yang rencananya akan menjadi jalan lingkar menuju Ba'lele Lembang Limbong Serta Kelurahan Singki Demikian dilaporkan Kontributor DNN TV Toraja Utara Oki Salmon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!